Masih berapa lama tulisan opini Prof. Dr. Franz Magnususeno, S.Y. yang dimuat dalam Majala Mingguan Hidup, 26 Juli 2020, halaman 34. Majala Tempo, 22-28 Juni 2020, sepanjang sepuluh halaman melaporkan kasus kekerasan seksual di peroki Santo Herculanus Depok, Jawa Barat. Yang ditangkap polisi adalah ketua seksi liturgi. Sejak tahun 2000, ia mengurus mistinar. Ia dituduh telah melecehkan sekurang-kurangnya 21 mistinar. Tahun 2014, ia pernah dilaporkan kepada kepala peroki, tetapi tuduhan itu diselesaikan secara damai, yang bersangkutan bukannya diberhentikan, melainkan dipromosikan menjadi ketua subseksi mistinar. Pastor peroki baru malah tidak diberitahu, dan pelecehan berjalan terus. Kasus Depok ini baru satu dari sedikit kasus di Indonesia. Di Eropa, Amerika, Australia, dan beberapa wilayah lain, terjadinya kejahatan pedofil dan pelecehan seksual telah menimbulkan krisis yang paling besar sejak lebih dari 100 tahun bagi gereja Katolik. Di majalah Mingguan Hidup edisi 6 tahun 1974, dilaporkan sebuah penelitian di enam keuskupan di Pennsylvania, Amerika Serikat, bahwa dalam 70 tahun terakhir, sekitar 300 imam memperkuasa sekurang-kurangnya seribu anak di bawah umur. Begitu pula penelitian di Jerman, antara tahun 1946 sampai 2014, lebih dari seribu imam diakon dan rohaniwan dan rohaniwati melecehi 3.677 anak di bawah umur. Pelecehan seksual sekarang disadari merupakan masalah gawat universal, tidak hanya dalam gereja Katolik. Dari data-data Jerman misalnya, diperkirakan sekitar 30% muda-mudi calon atlet pernah mengalami pelecehan seksual oleh para pelatih mereka. Pelecehan paling banyak malah terjadi dalam lingkungan keluarga oleh kakak, paman, ayah, bahkan ibu. Namun, lain hal pelecehan seksual di dunia olahraga, perfileman mode, dan di kantor-kantor, daripada kalau ini dilakukan oleh aparat gereja, apalagi dilakukan oleh para imam dan rohaniwan yang disucikan kepada Tuhan. Yang dipertaruhkan adalah keterpercayaan gereja sebagai saksi keselamatan ilahi, tak kurang. Tetapi, sepertinya gereja sering masih hanya berpikir jangan sampai aib gereja diketahui di luar. Masalah lalu diselesaikan dengan cara damai, orang tua korban dibayar supaya tutup mulut, si pelaku, pastor, atau rohaniwan hanya dipindahkan ke tempat lain saja, sering tanpa atasan baru diberitahu. Dan karena itu, pelecehan terus berjalan. Yang sekarang juga membuat marah umat katolik di semakin banyak negara adalah bahwa aparat gereja hanya memperhatikan nama baiknya, tetapi tidak peduli dengan para korban. Padahal pelecehan meninggalkan trauma, luka jiwa berat. Mereka hancur dalam kemantapannya dengan diri sendiri, sering malah merasa berdosa sendiri, mereka hancur dalam sikap wajar terhadap seksualitasnya sendiri. Tidak dapat membangun hubungan intim sehat lagi, mereka bahkan bisa kehilangan iman. Maka perlu kita bertanya, masih berapa lama gereja tercinta kita juga di Indonesia main tutup-tutup terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparatnya? Kita boleh bersyukur bahwa gereja dipimpin oleh Paus Franciscus, Paus Benedictus juga sudah mulai bertindak tegas memang, mulai bertobat dari sikap lama itu. Tahun lalu, Paus Franciscus meminta pengunduran diri tujuh uskup Cili yang mengaku telah menutup-nutupi pelecehan seksual di keuskupan-keuskupan mereka. Setahun sebelumnya, Franciscus memberhentikan seorang kardinal Amerika Serikat dari imamatnya yang selama bertahun-tahun melecehi sekian calon imam. Dalam surat apostolik Vos Estis Luxemundi Kalian adalah cahaya damai, Paus Franciscus mewajibkan konferensi-konferensi uskup sedunia merumuskan sampai akhir bulan Juni kemarin protokol-protokol jelas, tegas tentang bagaimana pelecehan seksual oleh aparat gereja dilaporkan, bagaimana laporan itu ditindak lanjuti, dan seperlunya harus ada laporan kepada polisi. Kita perlu belajar berubah sikap. Yang dituntut dari kita bukan menutup-nutupi aib gereja. Dalam hal ini, gereja sadar bahwa ia terdiri atas para pendosa. Kita malah dituntut untuk tanpa ragu-ragu membela para korban dan memastikan bahwa kejahatan tidak diteruskan. Pelecehan seksual adalah tindakan kriminal, tak kalah dengan kekerasan fisik atau pemerasan lainnya. Kemungkinan bahwa kejahatan seksual bukan hanya masalah gereja katolik, bukan alasan untuk membiarkannya. Karena itu, kita harus mengakhiri segala toleransi terhadap kelemahan ini. Kalau kita mengetahui ada anak, pemuda, pemudi, suster, seminaris, atau siapa saja yang dilecehi secara seksual oleh seorang uskup, atau pastor, atau rohaniwan, atau petugas gereja lainnya, kita harus berpihak pada korban. Kita wajib menghentikannya. Setiap pelecehan harus dilaporkan dan si peleceh disingkirkan dari posisi di mana ia dapat meleceh lagi.